Lima mahasiswa Universitas Nadatul Ulama Surabaya UNUSA berkolaborasi untuk menciptakan selimut khusus bagi pasien hipotermia pasca operasi. Mereka adalah Ari Wijayanti, Muhajirin Khoiroi, Dini, Nabila, dan Zainur. Kepada RR Surabaya, selasa 7 November 2023, Ari Wijayanti mengatakan ide pembuatan alat yang diberi nama heating blanket ini berawal dari adanya pasien yang mengalami hipotermia pasca persalinan operasi cesar. Namun, kondisi pasien tidak memungkinkan untuk diberi selimut. Seiring dengan adanya program kreativitas mahasiswa PKM 2023, Ari kemudian berdiskusi bersama dengan dosen pembimbing dan juga timnya untuk membuat alat yang dapat membantu menghangatkan pasien pasca operasi namun tidak membahayakan bekas lukanya. Nah, kebetulan itu ceritanya arat ini ide-nya itu dari saya yang itu kan kemarin itu habis ada praktek yang kebetulan di ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu tadi ada kayak operasi cesar, nah ibu-ibu itu ngerasa kayak kejahinan. Kebetulan ada pengumuman kalau ada mau program PKM, saya diskusikan bersama dosen pembimbing dan teman-teman. Akhirnya tercetuslah ide ini, heating blanket namanya. Awalnya heating blanket ini berbentuk full body. Muhazirin Khoiroi menjelaskan, heating blanket ini sengaja menjadi dua bagian untuk memudahkan pemasangan bagi pasien, serta menghindari terkena bekas luka pasien pasca operasi. Karena ini inovasi kita itu, apa ya, kayak semisal orang operasi itu kan ada yang luka ya, bu. Kalau semisalkan luka itu nanti kena selimut, itu mungkin bisa bahaya juga. Jadi kita inovasinya itu untuk bisa terbagi dua gitu. Program kreativitas mahasiswa PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, serta memperkaya budaya nasional. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.